Oke teman-teman, so ya di video kita kali ini sebenernya gue pengen bikin perbandingan teman-teman ya Perbandingan antara ya 3 game ini nih, anime World Tower Defense ini game baru yang sebenernya gak baru-baru banget sih Mungkin udah, ya kalian bisa liat tuh, ya sebenernya udah lumayan lama sih Cuman kayaknya baru rilis atau gimana gue gak ngerti ya Sebenernya gak baru-baru juga mungkin udah semingguan gitu baru rilis Cuman gue waktu itu masih gue belum mainin karena ya ada yang baru kan kayak Anime Adventure Ini kan Tower Defense baru gitu kan, anime Tower Defense baru Lalu ini ada Allstar juga dari kemarin masih update ya Udah lama banget ini game ya, Allstar Tower Defense itu udah sepuh lah Game Tower Defense anime sepuh anjir ini nih Sebenernya ada satu lagi yang Omega, kalo gak salah Omega cuman gagal ya Lalu ada satu lagi yang Naruto-Naruto gitu apa Apa yang Kimetsu no Yaiba ya, gue lupa Kalo gak salah Naruto deh ya gak sih? Tower Defense yang Naruto-Naruto itu ada juga gue pernah inget juga Dan ya, sekarang kita akan coba untuk ngeliat yang Anime Tower Defense ini Sama nanti sekalian gue akan coba ngebandingin temen-temen ya Kita ngeliat ada beberapa poin yang pengen gue liat Pertama dari gameplaynya, apakah gameplaynya ini bagus gitu Apakah dia bisa menyaingi dua ini gitu kan Ternyata kita liat juga dari antara ketiga ini siapa yang menurut gue gameplaynya paling bagus Sekali lagi menurut gue ya Lalu kita liat dari segi gaca-nya juga Karena ini kan udah jelas ya, game kayak gini tuh pasti gaca cuy Gaca, kalian mesti gaca untuk mendapetin unit kalian Nanti gue akan liat juga gaca-nya tuh kayak gimana Lebih susah yang mana temen-temen ya Ya, pokoknya intinya itu sih Sama yang ketiga sekali lagi cuy Stabil apa gak gamenya Ya, kita udah kenal, udah tau lah ya Allstar Tower Defense Ini bukan Allstar Tower Defense ini Ini Allstar Tower Disconnect Ya, tolong Imagine bentar-bentar disconnect Bentar-bentar disconnect Ya, itulah Allstar Tower Defense temen-temen ya Jadi ini kayaknya Ya, ntar-ntar singkat aja ya Penjelasan untuk stability dari gamenya sendiri Ini, ini, ini Ya, ya begitulah temen-temen kalau STD ya Nah, kalau Animadventure ini masih diperdebatkan cuy Ada yang bilang Aman-aman aja gue sampai sekarang juga Sampai sekarang gue main Animadventure aman-aman aja sih Walaupun gue AFK-in gitu segala macem Ya, gak pernah DC temen-temen ya Tapi ada yang bilang juga Sama bang gue di Animadventure juga DC-DC juga gitu kan Ya, dan ini cuy yang baru cuy Gue penasaran banget sama yang baru ya Karena di Anime War Tower Defense ini Dia bilang cuy Unique, mechanic, that no anime tower defense game in Roblox offers Yang artinya Dia menawarkan, game ini menawarkan Mekanik yang unik Dimana gak ada game tower defense anime di Roblox Yang punya cuy Jadi cuma dia yang punya nih Mekanik unik nih Gue gak tau nih apa nih ya Maka ntar kita langsung mencoba aja ya Gue tadi udah mulai masuk Tapi gue belum main Masuk doang gue main Lalu gue gacha juga Ada beberapa kodenya Ntar gue kasih di komen aja Kodenya kalian bisa langsung coba aja temen-temen ya So ya Kita akan langsung aja mencoba temen-temen ya Oke temen-temen ya Kita udah ada dalam gamenya Dan Ya sih ini Ini rada-rada unik sih temen-temen Kalian bisa lihat ya Langsung ada beginian gitu kan UI-nya aja gak rapi Kalau menurut gue ya UI-nya nih UI ini yang ini temen-temen ya Ya tampilannya Tampilan lah Itu UI temen-temen ya Menurut gue masih kurang rapi Ini seharusnya bisa dikecilin lagi Lalu ini Ya Tolong ya Ini harusnya Bisa lah dibikin kayak animadventure gitu Diklik baru keluar gitu kan Jadi Tersembunyi cuy Gak begini gitu kan So ya Ayo oke Pertama-tama gue pengen liat banner dulu pak Gue pengen liat Tadi tuh Change-nya berapa temen-temen ya Uh oke Ada Uh apa nih Di banner ada event Ada skins Oke Gacha skin mungkin maksudnya Atau Atau shiny Kayak di animadventure Oh gue gak tau udah Kosmetik Ini gue gak tau buat apa Kosmetik buat orang kita maybe Maybe harusnya ya Mungkin ya Atau mungkin ada mount juga Kayak di STD gitu kan Oke ini banner kita liat Alright Kita liat rarity ya temen-temen Klik here to see rare drop Oke Oh ini udah ada sih Rarity Legend Legend Rare Ya 1% Ultra Rare 4% Oke Super Rare 10% Ya ini mirip-mirip STD gak sih Iya gak sih Oh gachanya ada banyak pak Oh oke Oke Gachanya beda ya Gachanya beda kayak di STD Ataupun di animadventure Karena dia Ini gachanya mirip-mirip Kayak di animwarior ya gak sih Malah mirip animwarior gitu kan Dia setiap Setiap ganti Yang kesini Dia tuh dapetnya beda Ini Rengoku nih Gue liat-liat Rengoku nih Apalagi Satu-satunya gue gak tau nih Ini Shanks Ini Madara Tapi tetap bisa dapet juga di Ultimate Warrior Harusnya ya Madara bisa dapet Oh ada Boros juga nih Ada Gojo Oh iya tapi gak ada Rengoku ya Iya gak ada Rengoku Jadi kalau kalian mau Gacheng Rengoku Itu kalian mesti clear Stage 10 Oke Nih kalian liat Rarity temen-temen ya Legend Rare 1% Yang artinya ini Legend Rare ya LR ya LR Bintang berapa sih ini 1, 2, 3, 4, 5 Bintang 5 lah Bintang 5 itu dia 1% pak Yang mana Dia sebenarnya lebih gede Daripada Anime Adventure 1% Jadi kalian 1% aja tuh Udah pasti dapet Tapi Yang bikin ini lebih susah Kenapa guys Tau gak guys Daripada Anime Adventure Padahal Anime Adventure tuh 0,2 Kalau gak salah ya Eh 0,3 Apa berapa gitu Iya gak sih Kalau gak salah segitulah Yang bikin susah disini Bannernya cuy Kalian liat bannernya ya Jadi dalam satu banner Dia ada banyak B5 cuy Kalian bisa liat tuh Nah kalian kalau mau ngincar Sesuatu gitu kan Misalkan ngincar Madara gitu kan Wah ini Bakal susah banget pak Karena dia cuma 0,1 Anjir Iya gak sih Kalau kalian mau ngincar Boros nih 0,1 Gojo 0,1 Wah gila Ya ini gue bisa Gue bisa bilang Ini gachanya pasti Lebih susah daripada Anime Adventure Dan sudah pasti Lebih susah daripada Allstar Tower Defense Temen-temen ya Sangat Sangat yakin gue Ini game Sedikit pay to win Kalau gue bisa bilang ya Karena bisa beli gak ya Gak bisa beli gak Gak ada tempat buat beli sih Anjir Oh ini ini Ada tempat beli Temen-temen ya Kalian bisa liat Ya Disini Disini Currency nya pake puzzle Temen-temennya puzzle Oke 90 800 robok pak Oke Ini 1 kali gacha 5 Yang artinya Kalau 10 kali gacha Itu 50 Atau mungkin Discon jadi 45 Kayaknya 45 deh Tadi gue 45 Kalau gak salah ya 45 Ya 90 Cuman bisa 2 kali gacha Anjir Tapi disini Tidak ada Kayak luck potion Luck potion Gitu ya Kayaknya sih Gak ada luck luck potion Gitu cuy Kalau di Anime Adventure Kan ada luck potion Ya kan Makanya gue bilang Ini gachanya sih Gue yakin banget Lebih susah daripada Anime Adventure Oke Ya udah Kita langsung aja temen-temen ya Untuk gachanya kayak gitu Bannernya kayak gitu ya Jelas ya Ini Ini di atas All Star Tower Defense All Star Tower Defense Itu paling gampang Buat gacha sumpah Sama di atas Anime Adventure Jauh pak Anime Adventure itu Walaupun dia 0,3 Atau 0,2 Tapi dia udah pasti Dapetnya itu gitu Kan mythicalnya kan Nah ini Enggak Enggak ya Itu yang bikin Susah pak Kalian mesti Udah gacha Di dalam gacha Imagine Gacha di dalam gacha Imagine gak sih Oke ini ada lab castle Ini apaan Gue gak tau Kita liat What is this Rough Masih soon juga Ini masih soon semua Imagine gak sih Ini mereka apaan nih Prestige kah Ada prestige kah disini Evolution Oke ada evolution juga Gue kayak gimana Evolutionnya gue gak tau Entah kita liat aja Atau kebur gak ya Material Oh ini kayak STD ya Oke ini kayak STD cuy Ini kayak STD cuy Nah ini nih Jadi dia kayak Sedikit menggabungkan Antara Anime Adventure Sama STD Ya gak sih Untuk evolve Maybe gue gak tau Mungkin ya Ada material Soalnya material kan harusnya Dipake gitu kan Ini dipake untuk evolve sih Ini ada craft juga Masih belum bisa juga Temen-temen ya Oke Gue pengen tau gitu Unika tuh dari mana Kayaknya sama gitu kan STD sama Ada crafting-crafting juga Gitu kan Anime Adventure juga sama Ada crafting-crafting juga Gitu kan Buat evolve Cuman crafting-craftingnya Di Anime Adventure Menurut gue lebih kompleks Daripada di STD ya Temen-temen ya Lebih kompleks gitu Kayak crafting Apa Kalo di STD kan Kayak nge-crafting Orb itu gampang ya Kalian cuma main Main di farm doang Udah bisa langsung dapet gitu kan Kalo di Anime Adventure kan Kalian mesti Ya sedikit gaca gitu Main Gaca Untuk dapetin star-starnya gitu kan Oke Oke sekarang kita akan Langsung aja Langsung main kali ya Langsung main ya Langsung main aja kali Gue penasaran gitu Uniknya dimana Mungkin di gameplaynya unik Yang mainannya gitu Yang pas kita main Ada apanya gitu Gitu-gitu Oke kita liat aja temen-temen ya Wap to portal What is this Oke Oke Story friends Story friends What is that man Apa tuh maksudnya Story friends anjir Story friends Nah ini mungkin uniknya ini kali ya Story friends sih Gue gak tau nih Oke Kita coba main Oh ini ada orang nih Kita ikut lah Ikut stage 1 temen-temen ya Karena gue gak bisa Langsung stage 2 kan nih Yang masih stage 1 By the way Disini ada kayak Di STD juga Ada kayak elemen Elemennya gitu cuy ya Jadi ada Tadi gue liat Ada yang warna biru Ada yang merah Ada yang petir Kuning ya Oke Ya ini Ada lagunya Ada lagunya Ini kayaknya Story-nya fate Temen-temen di Gilgamesh kan Oke Please skip when you're ready Oke The king Namanya the king ya Alright Alright Gak cepet lah Lama kau Lama Oke Kita nyalain aja Auto skipnya Oke Ability by friend Ability by friend cuy Ini lumayan unik nih Jadi Ini senangkepnya gue ya Ability Jadi kalo unit punya ability Itu kan kalo di STD Sama di animadventure Itu kan kita harus Jalanin sendiri temen-temen ya Tapi disini Kayanya Itu bisa diaktifin orang gitu Jadi kita gak perlu aktifin sendiri Alright Kita liat animasi kayak gimana Ini ada lagunya Gak bisa dimatiin kah Ini Imagine lagunya Oke Ini gak ada efeknya Apa gimana Gak ada efeknya kah dia nyerang Bentar guys Ini gak ada efeknya kah dia nyerang VFX Manga VFX Allow Oke Apa sih Enemy UI on Oke on Gini 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 Oh Mesti nyalain dulu cuy Oke Dia gak auto nyala pak Kalian mesti nyalain sendiri ya Temen-temen ya Alright Nyerangnya kayak begitu cuy ya Hmm Kalo dari grafik sih Lumayan oke sih kalo menurut gue ya Lumayan oke Ini ini gue pake Kongan Kongan Ini Ini ya si Gabungan kayaknya nih Atau Gohan nih Gue gak tau dah Gue gak tau nih apa nih Gue gak nonton Dragon mau sih Jadi gue kurang tau Gohan sih harusnya nih ya Gohan SSJ bukan sih Kongan Ngamanya Kongan kan ya Gohan ini Oke Uniknya pertama di bagian itu ya Pertama ability by friend Itu unik sih Gue baru pertama kali liat sih ya Ability by friend baru pertama kali liat Ini kita update aja Seribu Dia circle first temen-temen ya Oh liat Busut kenceng banget Busut kenceng banget Kenceng banget Tapi dia Tapi dia SBA nya mantep banget cuy Empat cuy Gila ini mantep banget Anjir si Si Gohan Gohan ultra rare Ini ultra rare temen-temen ya Oke Disunit violate the stage condition And has reduced attack Maksudnya apa tuh Apa tuh maksudnya tuh Ada bacaan kayak gitu Disunit violate the stage Gue gak ngerti tuh apaan Gue Tidak mengerti Oke Kita langsung upgrade aja 10800 Ada perubahan kah Ini apaan dah Ada beginian coy What is this Oh ini sedikit unik sih Ini liat nih Gue gak tau nih apaan nih Bisa di klik-klik gini coy Apakah mungkin Dia bisa berkurang Itu nih Tingkat kelaperan ya Mungkin ya Hah Apa sih Gue sedikit gak ngerti Anjir Oke Tapi Ya gue bisa bilang Grafiknya oke lah ya Dan dia gak ngelag juga Kalian bisa liat tuh Sama-sama kayak Animadventure ya Bagus ya Stabil Stabil Lumayan stabil lah Ya Mungkin Pingnya Tidak sebagus Animadventure Kadang-kadang gue Di Animadventure tuh Selalu dapet Asia gitu Kan ini kayaknya Bukan server Asia sih Udah jelas ya Oke Kita coba upload dulu 2700 pak Gak mampu pak Oke Gue ada satu unit Pengen gue coba Ini ada Grimjo disini pak Grimjo gimana nih Grimjo Kita liat ya Grimjo Oke Grimjo kayak gitu SPM 4 juga cu Mantep juga sih Mantep-mantep unit-unit disini ya Cuman ini Ketika gue upgrade Gak ada Gak ada nambah efeknya apa-apa gitu Gak ada efeknya apa-apa kah Ini Kalian perhatiin guys Ini yang tadi gue bilang Ada kayak statusnya nih Kalian bisa liat nih Warna hijau gini ya Ini kayaknya daun gitu kan Terus si Grimjo itu dia beda Dia biru gitu tuh Tuh liat tuh Dia kayak ada Ada efek-efeknya lah Efek-efek elemen khusus lah Kayak di STD Mirip-mirip temen-temen ya Di Anime Adventure Kayaknya belum ada deh Kayak beginian ya Ini ya udah ada juga Gak unik-unik banget lah ya Karena STD udah ada gitu kan Oke Hmm Cuman yang tadi Yang tadi rada unik sih Yang dibilang Ability itu bisa dinyalain nih Atau temen kalian Ini lumayan unik nih Jadi Kalo misalkan kalian capek gitu kan Kalian misalkan disini ada kayak Onwind gitu Buat naikin damage Kalian capek Aduh gue capek cuy Gantian cuy Oke cuy Gantian cuy Gue yang Gue yang onwindin gitu kan Tapi Temen kalian gak perlu Mau onwind Nah itu Itu GG sih lumayan sih Gue jujur aja lumayan GG ya Itu lumayan GG cuy Lumayan unik Lumayan unik Lumayan unik Oke di STD gak ada Di Anime Adventure gak ada Alright alright Gila nih jaraknya jauh banget cuy Si Si Gohan cuy Liat gak sih Range nya 60 anjir Udah dari awalnya udah OP gitu kan dia Nih Gue daikin lagi Nambah 2 range nya gitu kan Bagusannya sih Bagusan Gohan sih Tuhan mantep Begitu circle ewe nya gede banget nih Ini circle ewe nya kecil cuy Si Grimjo cuy Mantep nih Gohan nih awal-awal nih Kalian dapetin Gohan Awal-awal udah mantep Temen-temen kalo kalian mau main ya Aku gak gitu kan Alright Apakah biru itu kalahnya sama yang ijo Atau yang merah ya Harusnya sih me Ijo ya Jadi biru itu kalah sama yang ijo Lalu Merah Kalah sama si biru Gitu Merah mengalahkan ijo Harusnya kayak gitu sih Kalo dari Pokemon ya Gue taunya dari Pokemon sih Jadi gue kurang tau juga Oke Ini gue naikin dulu Mentoknya beberapa sih Kita gak bisa ngeliat pak Dia mentok Mentok upgrade nya berapa Gak kayak di STD ya Gue gak tau dia Apakah Oh dia beda Oh berubah pak Oke dia Anjir efeknya Efeknya boleh sih Anjir efeknya boleh pak Efeknya Jujur Efeknya boleh sih Efeknya boleh ya Gila circle ewe nya gede banget Jir Ya ini Gue jujur aja Lumayan tertarik sama efeknya sih Efeknya gede banget pak Efeknya gede banget Anjir Anjir ini Ini mirip yang Omega gak sih Yang unitnya tuh gede juga gitu kan Kalo di STD sama di Animat Adventure Kan unitnya kecil ya Kita gede gitu kan Kalo yang ini kita kayak setara sama dia cuy Ya gak sih Omega bukan sih yang itu Yang gedenya setara sama kita gitu Anjir jaraknya Jaraknya OP banget cuy Jaraknya 90 Anjir liat gak sih Satu map cuy OP banget ini Gohan cuy Gila Early unit paling GG Kayaknya ini Gohan nih anjir Gila liat gak sih guys Damage nya dari awal aja udah gede banget pak 8000 anjir Gila gak sih Dia dari awal aja Itu tuh damage nya udah gede-gede guys Ini Menurut gue bakal jadi kayak STD sih Mungkin damage nya nanti bisa sampe juta-jutaan ya Kalo Animat Adventure kan kayaknya Balance ya Dia tetep-tetep disitu-situ doang Itu temen-temen ya Ini ampe 8000 Awal-awalnya udah ampe 8000 lebih cuy Itu pun Belum full upgrade anjir Itu full upgrade berapa 20 ribu kali Dan beca gila kali Oke Wah gimana ya Unik sih Cukup unik ya Yang dibilang unik itu yang tadi yang gue bilang ya Ability friend Jadi kalian bisa Nyalain ability Dari unit temen kalian Nah itu Itu unik banget sumpah Dan itu sangat membantu banget Sangat membantu banget Jadi kalo misalkan temen kalian Misalkan mau ke toilet Gitu kan Atau mau kemana Ya itu Yaudah Kalian bisa gantiin gitu kan Bayangin kalian lagi main STD Lagi mau coba Untuk masuk ke leaderboard Terus temen kalian Aduh aku mau ke blet Ole Ke blet berak gitu kan Gimana coba Nah Dan temen kalian itu Megang on win gitu Atau megang Apa BB lah misalkan gitu kan Eh BB gak bisa diaktifin ya Ya on win lah On win lah Temen kalian pake on win gitu Nah kalian yaudah Mau gak mau gagal itu Pastikan kalo udah ke blet berak Yaudah gak bisa Gak bisa diganggu guys Cuma kalo ada ability by friend Oh iyaudah sini Gue yang gantiin Nah itu cuy Unik banget nih Apa sih Narancia anjing Dateng-dateng Bawa apa itu Bawa juice anjing Si Narancia bener-bener So ya Ini ada event rate nya juga Gue gak tau apa Apakah ada cuy Event rate nya Oh ada cuy ya Ada kah Ada kah Oh ada nih Event time Metal rush Gak apa nih Tapi gue gak mau nyoba Ntar aja lah ya Gue males nyoba cuy Ya Kalian coba sendiri Gue gak tau nih rate nya kayak gimana Soalnya ntar videonya kayaknya kelamaan deh Kalo menurut gue ya Di game ini Dia menang di bagian gameplaynya cuy Ya dia menang di bagian gameplay Ya itu doang sih kayaknya sih Di bagian gameplay doang sih Karena dia ada yang ability by friend Itu yang sejauh ini yang gue tangkep Yang menurut gue Yang menurut gue beda Unik dari game Tower defense anime yang lain Dan Menurut gue itu berguna banget Dan sangat bagus Itu yang ability Ability by friend Itu that's it men That's it itu doang Itu doang Sisanya ya Ya standar anime tower defense sih ya Kayak anime adventure sama gitu kan Ya dia lebih disitu doang gitu kan Tapi gue gak tau juga sih Apakah dia ada efek Kayak burn segala macem Atau gimana gitu temen-temen ya Kalo misalkan ada Harusnya kayaknya gak beda-beda jauh lah ya Gak beda-beda jauh dari Game anime tower defense Pada umumnya gitu kan Kayak STD Nge-burn ya nge-burn gitu kan Nge-bleed ya nge-bleed Kayak di anime adventure juga sama gitu kan Cuman yang unik Itu doang That's it Itu unik banget menurut gue yang pertama Dari segi gacha 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 kurang sih menurut gue sih Ini gacha kurang banget sih menurut gue sih Karena susah pak Kalian bisa liat gak sih Ini susah banget untuk dapetin Dapetin UR nya aja Itu 0,4 guys Liat gak sih Dan itu pun kalian gacha loh ini Jadi kalian udah gacha Di dalam gacha gitu kan Dan ini sangat-sangat buruk menurut gue sih Ini sangat-sangat-sangat Menghabiskan duit kalian Kalo kalian sultan mungkin Kalian bisa beli bobak mulu gitu kan Ini akan sangat menghabiskan duit kalian cuy Ya karena Karena begini gitu Kalian gak yakin Bakal dapet madara Ntar dapetnya malah si ulkyora Kalian pengen dapetin boros Malah dapetnya ntar si Archer nih kan Jadi Gimana ya Gachanya kurang sih kalo menurut gue sih Gachanya kurang ya Gachanya kurang Dari gameplay bagus Gachanya kurang tapi ya Stabilitasnya Lumayan lah Gak bisa dibilang bagus-bagus banget Kalo menurut gue masih lebih bagus Anima Adventure Ya Ini Menurut gue ya Oke lah Not bad Not bad temen-temen ya Gak terlalu buruk gitu kan Gak ada nge-lag Gak ada DC-DC Tapi Tadi gue sedikit Pinknya sedikit naik Udah itu doang Itu doang Pinknya cuma gara-gara Sedikit naik That's it man Oke ya Kayaknya video kita cukup sampe sini ya Temen-temen Untuk Perbandingan lebih lanjut ya Nanti kayaknya akan Gue bikin video khusus Tapi gue gak tau apakah kalian mau apa enggak Kalian tinggal tulis di bawah aja cuy Apakah kalian pengen Gue bikin perbandingan Yang bener-bener khusus Atau video khusus Untuk kita ngebandingin Antara 3 game Anime Tower Defense ini cuy ya Jadi kalian komen aja cuy Ntar akan gue bahas Lebih detail lagi Di STD kayak gimana Di Anime Adventure kayak gimana Kalo jenisnya kan Kayak gue cuma ngomong Oh ini lebih bagus gara-gara ini Ini lebih bagus gara-gara itu Udah that's it gitu kan Tapi Kalo di video ntar Di video yang Mungkin Nanti gue akan bikin lagi ya Temen-temen ya Yang satu lagi Yang bener-bener ngebandingin Itu gue akan bener-bener full ngebandingin cuy Mana yang lebih bagus cuy ya Antara DC nya apa Ngeleke segala macem Stabilitasnya Bisa dimain dimana Bisa main di mobile mungkin Atau di game ini ntar Bisa dimain di mobile Apa gimana ya Gameplay-gameplaynya kayak gimana Skill-skillnya kayak gimana Cuman ini gue akan Gue naikin dulu sih Gue harus coba Main ini dulu Sampai apa ya Sampai ya paling ke seminggu lah ya Seminggu gue coba main ini Dan mungkin akan gue live-in juga game ini Jadi ntar Ntar baru Gue baru bisa bikin perbandingan cuy Karena kalo sekarang Masih bias banget Karena ini masih baru banget cuy Yuk ampun ya Rencah dateng lagi dong Intinya Gue masih baru main game ini Dan gue masih belum mengerti gitu ya Jadi ya biarkan Gue coba untuk main dulu Minggu Atau mungkin ya ntar kita main bareng lagi Kayak gimana Temen-temen kita live-in Baru abis itu gue bikin videonya Dan Ya kan komen di bawah cuy Apakah kalian mau video Tentang perbandingan ketiga Anime Tower Defense ini cuy Kalian komen di bawah aja Untuk saat ini ya Videonya cukup sampai sini aja Thank you buat kalian semua Yang udah menonton Dari awal sampe akhir Kalo kalian mau main game nya Gue akan Taruh link nya di deskripsi Seperti biasa Dan Ya Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Thank you buat semua yang udah nonton Dari awal sampe akhir Like jangan suka Di video saya kalau gak suka Subscribe nya yang mau Gak usah-gak usah Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye A-choo Baby baby run Baby baby run Baby baby run No I won't run Bye-bye